Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Oktamat ya kali ini kita akan membahas perbedaan cara cepat perkalian India sama Jepang oke, saya contohkan disini adalah perkalian 12 kali 14 sama 12 kali 14 ya mulai dari India sama Jepang karena kalau kita gunakan ini langkah pertama kita kali 1 sama 1 nggak 1, dikali 1 sama dengan 1 setelah itu kalian jumlah ya, 2 sama 4 ini kita jumlah berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6 setelah itu kita kali, nah kita kali pertama kita jumlah tadi, terus kita kali yaitu 2 kali 4 sama dengan 8 sehingga hasilnya adalah 168 ya, nah sekarang kalau ala Jepang ini bukan seperti ini, tapi kita gunakan garis ini ada 1, ada 2 berarti 1, ini 2 1, 2 ya, ini 1, sini 2 ya berarti 4, 1 dan 4 berarti kita buat 1 sini kita buat 4, 1, 2, 3, 4 oke, setelah itu kita lihat titiknya ada berapa ini ada 1 sini 1, 2 berarti 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti sini 8 kita hitung sebelah sini 1, 2, 3, 4 ada 4 1 kita taruh disini ini, ini kita jumlah tengahnya kita jumlah plus 2 tambah 4 berarti ketemu 6 kemudian yang terakhir adalah 8 maka sudah selesai nah, ya itu adalah perbedaan perkalian antara India sama Jepang silahkan dipilih secara yang lebih mudah yang mana oke, sampai disini dulu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih